Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi kita akan membahas soal ya. Di sini ada keluhan atas keselamatan dan kesehatan kerja, disingkat K3 di Indonesia. Ada data di sini berupa presentase, angka-angka, dan di sini ada juga presentase yang ditunjukkan dengan grafik. Jika terdapat ketidakpastian relatif ya, dari stimulus 4 ini sebesar 0,05% dari pungkuran jumlah penduduk yang bekerja dengan keluhan K3 tentukan perusahaan angka nasional yang tepat. Kita akan mencari ketidakpastian relatif ya. Ketidakpastian relatif ya. Di sini sudah ada sebesar 0,05% dari pungkuran jumlah penduduk yang bekerja. Nah jumlah penduduk yang bekerja dan mengalami keluhan K3 ya kan, itu dikalikan dengan 0,05% ini gitu maksudnya ya. Jadi kita langsung tuliskan saja. Jumlah penduduk yang bekerja. Nah ini saya penuduk yang bekerja dengan keluhan K3 ya. Itu berapa? 26,74% ya. Kita bisa lihat data yang di sini. Nah dikalikan ini ya dari pungkuran. Nah berarti ini dikalikan. Jadi 26,74% ya. Dikali dengan 0,05%. 26,74% dikali ya. Dikali dulu 0,05% itu per 100. Nah 100. Kita akan mencari berapa persennya. Nah sama dengan itu sekitar 0,013%. Nah inilah ketidakpastian relatifnya. Ya. Nah maka penulisannya. Angka nasional ya. Nah kita harus menyertakan. Jadi menyertakan ketidakpastiannya ya. Sama dengan 26,74%. Ya. Plus minus itu kurang lebih ya. Ini adalah ketidakpastiannya. Relatifnya yaitu 0,013%. Nah inilah jawabannya ya. Oke terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.